Empat pemuda Palestina merintis budidaya jamur di kota Jericho, wilayah tepi barat. Mereka menjadi yang pertama mengembangkan usaha agrobisnis jamur di wilayah itu. Untuk mewujudkan ambisi itu, empat pemuda ini membentuk Amoro Agrikultur. Perusahaan ini berdiri pada Mei 2013. Namun mereka baru panen perdana pada Desember 2014. Kuhail benar-benar memulai usaha ini dari nol. Bahkan, mereka tidak memiliki pengalaman di bidang pertanian. Tiga orang pendiri Amoro merupakan jebolan ilmu komputer. Sedangkan satu orang lain merupakan lulusan bisnis. Meskipun masih baru, mereka sudah berambisi besar. Mereka mengincar penjualan di seluruh wilayah Palestina. Jangan lupa untuk mengganti seluruh wadah Palestina. Seperti, kita berganti seluruh wilayah. Jangan lupa untuk melalui wadah Palestina. Direktur Kementerian Pertanian Palestina di Jericho menyambut baik usaha empat pemuda ini. Apalagi selama ini Israel menjadi pemasok yamur satu-satunya untuk rakyat Palestina. Selain jamur, tanah di Jericho yang subur merupakan lokasi yang ideal untuk budidaya jeruk, pisang, kurma, dan buah tin.